Hai nah ini kondisi CVT nya yang sudah kita buka ya ini kita bakal coba bersihin dulu deh nah sekarang kita dapat orderan ya pasang roller dan per sentry sekaligus ganti oli ini motornya PCX 150 edisi 2018 dan ini sepertinya yang memang yang lokal ya bukan sepertinya beneran lokal ya jadi kita bakalan proses dulu untuk pergantian CVT nya ya di sini kita bakalan cek dulu untuk kondisi bagian CVT nya nah ini kondisi CVT nya yang sudah kita buka ya ini kita bakal coba bersihin dulu deh ini kayaknya lama banget enggak pernah dibersihin sumpah debunya kotoran busat at least masih aman ya karena ini enggak bocor kayak bid yang kemarin ya tapi ini supaya kotornya ampun jamin sih Oke kita bakalan lanjut kita bongkar untuk di puli depan dan puli belakangnya ya ini kita lihat ini kita buka dulu kondisinya ya V Belt nya V Belt Oh bukarnya dulu oke ini Ya, ini bener-bener kotor banget Oke, kotornya mantap, tebel Nah, ini kita coba dulu pasang rollernya ya Sambil kita lihat dulu deh ininya, V-Bell-nya Kalau V-Bell masih oke sih V-Bell ini masih oke ya Masih aman digunakan V-Bell Nah, kita lanjut Kita pasang roller Nah, sip Sudah selesai Kalau originalnya sih masih aman Sepertinya ini ya Ya, ini kalau kita cek originalnya ini masih aman kok Memang perlu diganti aja Yang lebih ringan Nah, seperti ini ya penampakannya Ini kalau aku rasain Ini semuanya masih ratu lagi Masih halus dan rata ya Seperti ini Nah, ini kalau standarnya adalah 17 gram Oke, ini kita pasang lagi Mangkoknya menutup kulit Nah, tapi sedeknya oke sih ya Cuma debu-debu aja Tidak ada minyak masuk atau bensin Ya, masih aman untuk cairan Ini kondisi di bagian kemas gandanya ya Kita cek Nah, kalau dari kampasnya ini masih oke lah ya Bisa dipakai Tebal Oke, lanjut buka Kampas Eh, per kampas gandanya Atau per sentrinya Nah, sekarang sudah Selesai ya Kita rakit Dan sekarang kita langsung pasang kembali ke CVT tentunya Ya, kita pastikan pemasangannya Rapi Dan juga aman ya Sambilan nanti nunggu juga Kita bakalan ganti oli Oke Nah, ganti oli apa ya Kita ganti pakai oli Namanya oli FK ya Ini FK ini dari Jepang Yang tipenya GT Synthetic ya Kodenya 10W40 Advanced Formula Ya, ini sudah cukup untuk harian Dan daya tahanan juga lumayan lama ya Nah, ini kalau normalnya bisa 3000-5000 km Ya, seperti itu Karena aku juga sudah nyoba Polinya Mantap Ya, untuk mesin-mesin standar Ini sudah oke banget Hal yang bisa aku rasakan adalah Ketika aku buka gas Ini memang enteng ya Karena Yang diganti pada CVT yang di PX150 ini adalah roller dan pair sentry-nya Sedangkan pair CVT-nya belum diganti Walaupun hanya itu saja diganti Tapi Akselerasi yang mengisi ini tetap ada ya Dimana untuk 0-60-nya itu menurut aku sudah sangat cukup baik Hanya saja memang Kalau di atas 60 itu Kurang terlalu berasa untuk speedingnya Tapi Karena kondisi di jalanan yang cenderungnya mungkin macet Dan juga lokasinya yang dilalui adalah perkotaan Jadinya Untuk sementara ini Cukup dulu untuk settingan CVT seperti ini Berikutnya juga akan di upgrade ya Bagian pair CVT-nya Kondisi CVT saat ini sudah cukup enak ya Ketika untuk penggunaan seri hari Entah itu dalam kota Entah itu keluar kota atau touring Tanjakan Pedesaan masih oke Walaupun tanpa pergantian pair CVT Bahkan saat macet sekalipun juga Kondisi ini tetap nyaman digunakan Karena Aku memutar gas itu tidak perlu yang namanya Effort yang berlebih untuk bisa menggerakkan motor ini Bahkan untuk jalanan yang notabene Gak terlalu besar Yang ya bisa dibilang Gak perlu sampai top speednya tinggi-tinggi banget Jadinya Kondisi saat ini Sudah cukup buat kita berakselerasi yang mengisi ya Jadinya Hanya perlu memutar gas yang tidak terlalu besar Tapi motor tetap bisa lari dengan enak tentunya Setelah test riding Aku memberikan beberapa poin Tentang hasil dari racikan CVT Untuk saat ini ya Dan Radernya pun juga paham Dengan poin-poin yang aku berikan Gak hanya itu juga Aku memberikan beberapa tips Untuk perawatannya ya Karena Setiap upgrade CVT Tetap diperlukan yang namanya perawatan Supaya tidak kejadian seperti yang Stadia Dimana CVT-nya itu benar-benar kotor banget Debunya Mumpuk Di sela-sela CVT ya Bahkan di rumah rollernya pun Juga benar-benar kotor banget Di kampas gandanya juga kotor banget Beruntung tidak bocor Ya Beruntung banget Jadi Pembersihannya pun juga lebih simple Dan lebih gampang So guys Itu yang bisa aku sharing untuk kali ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye-bye Bye-bye